Saat meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH, di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Senin 2 Oktober, Presiden Jokowi Dodo menyampaikan kepada jajarannya agar mau menerima kritik terkait pembangunan kereta cepat tersebut. Menurut Jokowi, proyek kereta cepat ini adalah inovasi di Indonesia, dilihat dari segi konstruksi dan teknologinya. Oleh karena itu, Kepala Negara menilai jajarannya masih memerlukan kritik dan masukan dari banyak pihak demi pengembangan transportasi masal di tanah air. Karena itu saya pesan agar kita semuanya tidak alergi terhadap kritik dan tetap semangat untuk belajar. Karena pengalaman kita membangun infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, transportasi, telah memberikan pengalaman dan bekal kita untuk menghasilkan hasil-hasil yang lebih baik di masa depan. Menurut Presiden, keberanian pemerintah Indonesia untuk menghadirkan hal baru dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi masal dapat membuat sumber daya manusia Indonesia kian maju dan menjadikan bangsa mandiri. Dari Jakarta, Afra Ongkesti, Pradeda Tampi, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Terima kasih.